Hari ini pelemahan rupiah menyentuh 13.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai nilai rupiah yang melemah merupakan fenomena global. Menurut dia, pelemahan mata uang terhadap dolar tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di sejumlah negara lainnya. Sebagai antisipasi, pemerintah akan meningkatkan ekspor dan Bank Indonesia akan selalu menyediakan dolar apabila dibutuhkan. Ya selalu saja pemerintah kodak-kodak terhadap dolar, kita akan meningkatkan ekspor, kita meningkatkan waktu yang berikutnya, BWI akan selalu menyediakan dolar apabila dibutuhkan. Banyak itu yang bisa menjaga. Pak, yang penguansi tajam kan juga mengetahui orang lainnya? Ada yang lebih, kita lebih baik daripada kata-kata lah, Indonesia. Hari ini kita salah satu? Hari ini mungkin karena orang-orang yang melihat masalah-masalah.